Pemirsa Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat mempertanyakan anggaran bagi guru bantu di Kabupaten Garut dan Bogor yang hingga saat ini belum kunjung cair. Hal tersebut diungkapkannya saat Dewan Perwakian Rakyat Daerah Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 Selasa Pagi. Belum cairnya anggaran bagi guru bantu di Kabupaten Garut dan Bogor menjadi perhatian khusus Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menyatakan setidaknya anggaran sebesar Rp1,1 miliar untuk guru bantu di Kabupaten Garut dan Rp920 juta untuk guru bantu di Kabupaten Bogor belum diterima hingga saat ini karena ternyata tidak tercantum dalam APBD 2020 maupun APBD Perubahan. Akibatnya selama 11 bulan para guru bantu tersebut tidak mendapatkan gaji. Dirinya pun mengharapkan perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat agar anggaran tersebut digandakan pada APBD 2021 dan pencairannya pun disegerakan. Agar ini diperhatikan pertama harus ada langkah agar anggaran tadi didobelkan tahun depan gitu ya supaya APBD nggak hilang. Kedua karena cairnya anggaran perubahan itu baru nanti bulan Agustus tahun depan gitu ya perlu ada langkah-langkah perencanaan keuangan dan langkah-langkah diskresi agar pencairannya bisa disegerakan. Jadi apakah dana talangan atau apa itu yang dari pihak eksekutif agar mereka dicarikan jalannya. Jadi ini perhatian bagi Pak Gubernur, bagi tim TAPB agar masalah ini segera diselesaikan jangan sampai guru-guru bantu kita yang jadi mengerita ya. Mereka tidak menerima gaji berbulan-bulan gara-gara kesalahan komunikasi atau apapun yang sekarang terjadi. Abdul Hadi menduga ada kesalahpahaman saat pembuatan APBD dan APBD perubahan tahun 2020 sehingga gaji para guru bantu tersebut tidak tercantum. Padahal usulan dari pihak Kabupaten Garut dan Bogor sudah ada dan dibaca pada 4 Juli 2020.